Intro William Henry Ofler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendidik gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Ralph Ofler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai tiga orang anak, yaitu William, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street, Pentecostal Mission, yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine, pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle, pada tahun 1919, merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani dia. Di antara mereka yang dipenuhkan roh kudus, dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Kruzbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Netherlands, Oost, India, yang sekarang adalah Indonesia. Untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Offler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar 1.700 dolar Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan 500 dolar untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mucisat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian, ia memberikan uang 500 dolar dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck berserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di China, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Farkenboot, mereka tiba di Singa Raja Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melalui Mojokerto, mereka tiba di Singa Raja Bali dengan alasan takut berusaha kebudayaan khasnya penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya, kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev. Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Witsnam, yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F. G. Van Hesel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantai Kosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Verneging de Pinkster Hermente in Netherlands, Oost, Indie, yang berkedudukan di Bandung, dengan ketua pendeta DHW Winning Van Loon, dan dilanjutkan oleh pendeta F. G. Van Hesel, pada tahun 1930-1942. Sekolah Alkitab Pertama Gereja Pantai Kosta, dibuka oleh penginjil William West Patterson, di Surabaya, Cawa Timur. Tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands, Indie, Bible Institute. Bertempat di Jalan Embong Malang No. 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. W. Patterson harus kembali ke Amerika, dan Netherlands, Indie, Bible Institute, ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, The Pinkster Hermente in Netherlands, Oost, Indie, diakui sebagai Kirkkenotskap, atau Badan Gereja, Dalam Beslit No. 33, Stadblatt No. 368, dengan nama The Pinkster Kirk in Netherlands, Oost, Indie. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah ke pengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H. N. Rungkat, periode tahun 1942-1957. Pendeta E. Lesnusa, yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L. A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W. H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pente Kosta di Indonesia. Pada tanggal 9-12 Januari 1952, dibentuklah Majelis Daerah untuk mengorganisir perkembangan jemaat di berbagai daerah. Tahun 1980, sistem kepemimpinan disesuaikan dengan ADARD yang telah disempurnakan. Dalam munas tersebut, terpilih sebagai ketua umum, Pendeta A. Ha. Mandi. Di penghujung tahun 2003, Bethel Christian Ministry, yang dahulunya bernama Bethel Temple, mengalami suatu perubahan besar dalam kehidupan bergereja mereka, yang hingga kini sudah berjalan sekitar 90 tahun, melayani di Downtown Seattle. Melalui kesepakatan bulat dari tua-tua sidang dan Executive Board of Bethel Christian Ministries, mereka akan segera merger dengan The City Church of Kirkland, yang dikembalai oleh Pastor Wendell dan Jeannie Smith. 29 Mei 2005, Pendeta Ahamandei dan Pendeta M. Dewa Kari mengadakan pertemuan dengan Four Square Church di Chicago. Dr. Jack Heifert, Presiden Four Square Church, menyampaikan keputusan bahwa Four Square menerima GPDI sebagai partner pelayanan. Perkembangan GPDI yang pesat hingga ke seluruh pelosok tanah air tidak lepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan Alkitab. Saat ini, GPDI memiliki 26 sekolah Alkitab dan 10 institusi setingkat sekolah tinggi teologi yang ada di seluruh Indonesia. Dari lembaga-lembaga inilah, setiap tahun ribuan pekerja baru diterjunkan dalam ladang Tuhan. Untuk mengkoordinasikan kurang lebih 13.000 sidang jemaat di seluruh provinsi di Indonesia, GPDI membentuk Majelis Pusat sebagai lembaga tertinggi secara nasional dan Majelis Daerah untuk mengkoordinir sidang jemaat di daerah. Majelis Daerah GPDI sudah tersebar dari ujung barat sampai ujung timur negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, GPDI memiliki beberapa perwakilan setingkat Majelis Daerah di luar negeri, yaitu East Coast USA, West Coast USA, Australia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Kanada, Belanda, Singapura, dan Timor Leste. Perbedaan pendapat dalam menjalankan organisasi menyebabkan beberapa perpecahan yang kemudian melahirkan gereja-gereja baru di mana para pendirinya adalah orang-orang GPDI. Sebagian besar dari kurang lebih 86 sinode gereja anggota persekutuan gereja-gereja Patekosta Indonesia saat ini terasal dari pohon besar GPDI. Dalam Mubes PGPI 2008 di Jakarta, Pendeta Dr. M. Dewakari dipercayakan memimpin PGPI. GPDI dengan semangat api Pantekosta terus mengabarkan Injil dengan berbagai cara, baik melalui media cetak, televisi, radio, dan KKR-KKR yang ditunjang oleh jemaat-jemaat yang menjadi garam dan terang membawa kabar Injil ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jayalah gereja Pantekosta di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.